Pembersihan Lahan Pembersihan Lahan yang dilakukan PTP Nusantara II dilakukan di Desa Namurubi Julu dan Desa Telaga, Dingin, Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sedikitnya ada 350 hektare lahan yang sudah sejak 10 tahun lalu dikuasai dan digarap oleh petani, dibersihkan oleh petugas dengan menggunakan alat berat. Meski sempat terjadi penolakan dari warga petani khususnya emak-emak namun ratusan petugas, kepolisian yang sudah disiagakan dari awal pembersihan lahan, berupaya agar tidak terjadi benturan, antara petugas PTPN II dengan warga petani. Menurut manajer PTP Nusantara II Kebonsei Semayang, Bramsi Tompul, mengatakan bahwa sebelum dilakukan pembersihan lahan mereka sudah melakukan mediasi kepada warga yang selama ini menguasai lahan, dengan memberikan tali asi atas tanaman yang mereka tanam. Namun sebagian besar petani tersebut tidak datang hingga akhirnya dilakukan pembersihan paksa. Tapi pihak PTPN Nusantara II masih membuka peluang kepada para petani yang selama ini menguasai lahan, untuk dilakukan mediasi dan memberikan tali asi, agar proses pembersihan lahan tidak bermasalah. Sebab, lahan seluas hampir 350 hektare yang ada di dua desa tersebut masih dalam hak guna usaha PTPN II hingga tahun 2028 mendatang. Kenapa pake bihar kok? Ya kamu milkan bihar ke rumahku ya? Anjeng kau memang kau? Bagus-bagus kakakku ngomong kau? Melalui lagi kau, anjeng? Ada pima makmauan sekitar lima orang. Berhubungan. Oh, percuma polisi. Benar mau cuman, percuma. Bela rakyat itu bilang itu rupanya. Percuma badan polisi. Percuma. Kau kakini. Memang percuma ya kalau misalnya kakini, bunda. Gimana, budak? Kalau nenek-nenek gak bisa jadi cari makan. Ocomnya jangan pasang kali, Pak. Traktor diarahkannya di sana. Berarti ada yang nanti berbuat di sini. Ya, betul, Pak. Betul, kan, betul. Inilah, ku dapat kritikmu itu semua. Ku dapat. Ngeri, ngeri. Kayak gini kan kami. Kami hancurkan ini lagi nanti semua. Biar tahu kalian, ya. Bukan dia cuma bisa ngacurkan kok. Kami hancurkan lagi nanti semua. Kami hancurkan lagi nanti semua. Kodoh di sini. Polisi yang dibodohi-bodohi. Kera-kera uang kropsi semua. Itu semua. Tidak ada, Pak. Itu yang dibeloran. Kedah, kemudiannya. Kembali, raka semua. Ketanya, nama-mama. Di kantor distrik, tetapi untuk areal yang sekarang kita okupasi di Namurubayjuru, mereka tidak ada satupun yang datang. Tetapi begitu pun, perusahaan akan tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk membina sebuah hubungan yang baik lah nantinya. Dan perlu kami pastikan kepada Bapak-Bapak bahwasannya pendekatan secara mediasi, kemudian somasi dan peringatan sudah kita lakukan. Dari mulai tingkat pendekatan secara mediasi sudah kita lakukan. Dan areal ini sudah kurang lebih 10 tahun digarap oleh masyarakat. Dan kami pastikan areal tersebut adalah hak guna usaha BTP Nusantara 2 nomor 5. Dari Delhi Sedang Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV.